Intro Shalom dan selamat hari sabat Renungan Grow pada hari sabat ini berjudul Apakah karakter itu sebuah kebetulan? Jujul kita hari ini jelas-jelas jawabannya adalah Tidak, karakter bukanlah sebuah kebetulan Mari kita coba perhatikan kutipan di dalam buku Prophets and Kings halaman 488 paragraf yang kedua Disitu dituliskan Suatu karakter yang mulia bukanlah hasil kebetulan Itu adalah hasil disiplin diri Jadi karakter kita harus dibentuk melalui disiplin diri Bukan terbentuk secara kebetulan Agar kita bisa memiliki karakter seperti Kristus Kita harus bisa mendisiplin diri kita sendiri Nah bagaimana caranya? Tentu ada banyak cara dalam mendisiplinkan diri Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah dengan Mendisiplinkan diri kita dalam hal makanan dan minuman yang kita konsumsi Tidak terlambat datang ke sekolah atau tempat kerja atau ke gereja Meletakkan sepatu atau sandal yang kita gunakan dengan rapi Mencuci alat makan setelah makan dan tentunya masih ada banyak contoh yang lain Ada banyak cara untuk mendisiplinkan diri kita Oleh karena itu berdoa lah kepada Tuhan dan mintalah tuntunannya dalam kehidupan kita Seperti kata pemasmur di dalam buku Masmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-24 Dituliskan Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Kiranya renungan kita pada hari sabat ini boleh mengingatkan kita untuk belajar disiplin Selamat hari sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin